Kalau kondisi di Malaysia sendiri, kebijakan pemerintahnya selain itu apa, Prof? Malaysia, saya rasakan itu Malaysia itu cukup siap ya, artinya kebijakan yang diambil itu memang sudah dipikirkan secara matang Apa yang saya perhatikan di Malaysia, paling tidak ada 4 kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Yang pertama di Malaysia itu satu komando, satu komando dalam arti kita hanya mendengar dari satu sumber Yang kedua, masyarakat juga tidak bingung, jadi kita hanya mendengar dari satu corong pemerintah Yang kedua, mereka jujur dan transparan ya, biasanya setiap malam ya Itu Kepala Jurjen Kesehatannya, Kementerian Kesehatan Malaysia itu akan membuat laporan Dan itu disiarkan ya, secara langsung Lockdownnya Malaysia itu, Prof, seperti apa, Prof? Apa betul-betul nggak bisa keluar semua orang? Lockdown di Malaysia, mereka nggak jemput lockdown, mereka jemputnya restricted movement Jadi perkenakan kita yang dibatasi, yang pasti ya tempat-tempat umum itu nggak boleh Perkumpulan mereka nyemput-ngumpul ramai-ramai, bahkan masjid pun harus ditutup segala macam Yang kedua, hanya keperluan-keperluan mendesak ya, kebutuhan utama yang dibolehkan Dan itu hanya satu orang, kepala keluarga, hampir tidak adalah kita mendengar orang kekurangan makanan ya Kekurangan makanan, bahkan masyarakat yang terpaksa tinggal di asrama dan sudah tidak bisa keluar Itu disediakan makanan Dan ini bukan hanya tugas dari pemerintah Disediakan oleh pemerintah? Ya Wow Prof kan gini Prof, kalau misalnya kondisi lockdown itu kan biasanya diimbangi dengan orang-orang pekerja sektor informal itu jadi nggak bekerja ya Otomatis penghasilan mereka nggak ada, itu kan Prof Nah itu pemerintah ada semacam kayak tunjangan ke mereka nggak, atau ke seluruh rakyatnya? Ya, kebijakan mereka menyebutnya kebijakan prihatin Malaysia 2020 Sebenarnya ini lebih kurang paket insentif ekonomi di waktu COVID-19 Ya Mereka itu mengalokasikan sekitar 250 miliar ringgit ya Oke Itu sekitar kalau dikalkulasi tadi 3.300 kursus Malaysia sekarang itu lebih kurang 875 triliun 825 triliun? 5 triliun ya Masya Allah Sekitar 500 ribu, 500 juta ringgit Ya 500 juta ringgit itu Sekitar 16,5 triliun itu untuk kesehatannya, kemenkesnya Oke Di pembelian APD, pembelian ventilator baru, dan segala macam Jadi tenaga medis nggak ada kekurangan APD di sana? Fasilitas kesehatan di Malaysia ini cukup Jadi artinya pusat-pusat isolasi itu menyediakan kelengkapan yang cukup Artinya kalau kita tiba-tiba harus masuk ruang ward isolasi itu nggak pernah kekurangan gitu Oke Ada insentif untuk rumah tangga Oke Insentif untuk rumah tangga yang pendapatannya di bawah 4.000 sebulan 4.000 itu kan sekitar 12 juta lebih ya Ya Nah sekitar 12 juta lebih ya Oke Per bulan dikirim pemerintah? Itu mulanya April Oh Ke semua rakyatnya itu Prof Ke semua rakyat Malaysia? Iya, semua rakyat Malaysia Bagaimana kalau ada warga Indonesia juga di sana juga dikirim? Warga Indonesia saya tidak melihat kalau saya baca ya, baca aturan Tidak melihat itu menyangkut orang asing gitu ya Hmm Karena beda yang pendapatannya 4.000 sampai 8.000 Nah itu cuma separohnya dapat Hmm Lapan ratus ringgit Ya Sekitar jutaan ya Kedua ada allowance Allowance atau tunjangan Untuk pekerja tentara Kustom dan segala macam Yang terpaksa harus kerja ekstra ya Ada lagi allowance khas Sebulan 600 ringgit Sekitar 2 juta untuk dokter dan para medis Oh tambahannya? Tambahan Tambahan ini Tentara, polisi, tenaga medis gitu ya? Iya Oh ada tambahan juga? Sukarelawan juga ada Termasuk sukarelawan juga? Iya Karena disini disebut Kalau sukarelawan, polis, rela Ini sukarelawan ya Tidak ada 200 ringgit ya 600 Oh termasuk security-security itu, Prof? Iya Iya ini Oh Kalau bagi misalnya Ada Morotarium Yang Yang Pembayaran ke bank itu ditanggungkan 6 bulan Oh iya? Kredit-kreditnya? Iya kredit-kredit Semua kredit? Otomatis Dan itu dijamin Oleh Pemerintah Oke Dari misalnya kredit rumah Kredit kendaraan ya Lewatkan 6 bulan pembayarannya Ditanggungkan ya Ditanggungkan 6 bulan Menarik-menarik banget ya Prof? Iya ada lagi nih Bantuan kepada seorang mahasiswa Kalau dia belajar di perguruan tinggi Dia dapat 200 ringgit Dan 500 ribu 600 ribu Jadi kita Tadi keluarganya dapat Dan dia mahasiswa juga Dapat lagi Oh mahasiswa pun pelajar-pelajar pun dapat tunjangan juga? Iya ini yang pelajar pengajian tinggi Artinya mahasiswa perguruan tinggi Oke Terus gini Prof Kondisi ekonomi disana gimana Prof? Kalau ekonomi yang terus terang ya Kita merasa ada Ya pasti turun lah ya Karena kebanyakan industri Manufacturing Banyak yang berhenti produksi Tadanya insentif-insentif paket Insentif dari pemerintah seperti ini Mungkin mereka sedikit terbantu Dan yang diharapkan oleh pemerintah Dana-dana tadi itu memang hanya untuk Men-support kegiatan rutin sehari-hari di rumah Karena untuk sementara kita gak perlu mikirin bill Bahkan bill internet juga Diskaun ya Bill internet, bill listrik itu diskaun semua Semua jenis listrik Mau yang berapapun watt-nya, kilowatt-nya Iya, iya Disini gak ada beda-bedanya Listrik itu gak pake Gak pake kayak di Indonesia Ada beda-bedanya disini Oke, Indonesia juga ada diskaun Tapi untuk yang kekalahan menengah kebawahnya aja gitu Enggak, disini sama Oh Dapat discount Internet gratis untuk berapa bulan Oh iya? Internet juga Prof Gratis, gratis Oke Banyak banget lah rincian Insentif buat rakyatnya gitu Prof ya Jadi totalnya 875 triliun rupiah Wow Itu hampir setengahnya Sepertiganya PBN Indonesia itu Prof Sampai jumpa rappinnya Bermar